Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Kiara Leswara Dan hari ini aku mau bikin what's in my bag since aku udah lama banget gak bikin what's in my bag Nah what's in my bag kali ini spesial karena aku menggunakan tas yang aku tolerasi Ini adalah tas kolaborasi aku dan Josephenko Nah aku mau ngasih liat barang-barang yang aku bawa selalu akhir-akhir ini Jadi keep on watching Oke barang pertama aku masih bawa HP ya Dan untuk HP ini casingnya untuk nama banyak banget yang nanyain keumulan gitu Jujur gue beli kayak cuma 30 ribuan cuy di Shopee Namanya juga random, bentar ya aku cariin nih nama tokonya apaan Karena kemarin kayak banyak yang nanyain Case-nya itu namanya doschel.id Nih tokonya Taaah Aku beli situ, dia kayaknya murah-murah banget Dan bagus-bagus Terus aku tuh bawa ada Ini baby muatnya banyak Ada bullpen Ini pasti bawa Ada bullpen dibutuhkan untuk ini Ini tuh journal Jadi aku tuh sebenernya emang gak serah jadi tuh sih nulis Tapi kayak setidaknya kalo misalnya aku lagi kayak panik banget Aku bukain itu aku jadi kayak tenang banget Karena jadi tau apa aja sih yang harus aku lakukan Gak belajar nangin sih Lebih ke planner ya Ini notes-nya tuh dari Daycraft marknya Aku beli di Kinokunnya Dia grid paper gitu Jadi aku suka sih dia gak terlalu Kayak kalo tit-tit kan kayak banyak banget Kayak kadang-kadang distracting gitu So that's that Kalo kalian pengen aku bikin video tentang kayak Nourish list planner Just let me know Karena aku juga seneng bikin kantan kayak gitu Sebenernya karena aku juga enjoy Jadi hal lain selain makeup yang bikin aku kayak excited banget Itu adalah stationary Dan juga baking Nah setelah itu aku juga bawa Ini tuh kayak pouch gede gitu Yang isinya tuh sebenernya segala hal Bahkan sebenernya mau kena tuh tuh muat Cuman karena aku lagi tidak sholat Lagi berhalangan Jadi aku jadi bawa di saat ini Nah kita coba buka ya Di dalam sini ada apanya Oke Yang pertama ada stainless straw Ini sebenernya souvenir kondangan si teteh Ini lucu deh Kayak Warnanya rose gold gitu Belum aku pake Aku bawa BLP lip bullet Ini aku suka banget sih warnanya Ini tuh sebenernya warna yang tersisa Di PIM tinggal ini doang Jadi gue beli Ini warnanya pavlova Very pinky Pinky-pinky coral gitu sih sebenernya Cantik lah pokoknya Sebenernya maksudnya bukan warna aku biasanya Tapi Somehow it works Aku suka BLP lip banget ini Tapi kadang-kadang kalo misalnya lagi kering banget Dia agak sedikit keliatan sih Si kering-kering gitu Jadi harus di prep dulu bibirnya So this is it Terus aku juga bawa Ada Mizzu Coffee Break Ini lip creamnya Mizzu Enak banget Bau dan formulanya Bau kopi Satu Terus kayak Dia lenteng banget Tuh Dan warnanya bagus Ini warna Kiara banget Kalo kalian inget Aku gatau sih kalian udah follow aku dari dulu tuh belum Tapi kayak dulu tuh aku pernah kolaborasi lipstick sama Mizzu Dan di VA Terus kayak ngeluarin warna namanya Phoebe Warnanya mirip kayak gini tapi lipstick-stick gitu loh So it kinda reminds me of that Ini warnanya by the way cappuccino So pretty Kayak brick red nude gitu Dibilang merah engga Dibilang nude engga Tapi juga kayak gitu lah Kayak kebantu-bataan gitu I like so much Terus Aku bawa Kiss Me Heroine Untuk touch up mascara Karena kadang-kadang kayak Mascaranya turun atau gimana Jadi aku touch up Blow masker Karena kita harus was-was Was pada Was-was Kalo bisa juga kalian nyetok Masker N95 gak sih? Kayak aku Aku pribadi sih Kemarin udah sempet nyetok Dari BD e-commerce aja banyak Tapi sekarang tuh orang jualnya harganya gila-gilaan Jadi kalo kalian bisa nemu masker Setidaknya masker kayak gini lah Surgical mask itu Just in case guys Dan kayak kalo misalnya lagi Misalnya aku naik MRT atau apa Pasti aku pake Kayak ginian Itu pasti banget Dan ini belum dipake sih Jadi Masih bersih Terus aku juga bawa power bank Nah ini tuh power bank yang Kayaknya perlu gue review juga Karena enak banget Jadi dia itu satu bentukannya tuh kayak seukuran HP Jadi tidak ada sudut-sudut tajamnya Dan dia itu sangat enteng untuk ukuran power bank Karena aku udah cobain berbagai macam power bank Dan ini tuh menurut aku salah satu yang paling enteng Selain yang si Xiaomi juga ada yang enteng Itu yang tipis yang biru itu juga enteng Kayak seukuran HP kan Bahar lebih chill Terus dia itu digital gini Jadi kayak bisa memperhatikan presentasenya Jadi kalo nge-charge tuh gak overcharge gitu Dan dia itu kabelnya macem-macem Jadi bisa Langsung pake kabel dari Apple Atau bisa apa-apa Macem-macem bisa Ini tuh juga 10.000 mAh Jadi cepet nge-charge So I like it Dalam sini juga ada Handphone kerjaan Terus Ini ada lip tintnya silky girl Aku beli di Singapore sih Tapi ini enak banget loh gengs Kayak Aku gak tau nih masuk ke silky girl sini atau gak Warnanya bagus banget Jadi gak yang terlalu oran gitu Tapi juga Gak pink Ini aku udah pake lipstick sih Tapi kayak yaudah Mega set aja Bagus Dan ini juga ada lip tint Dior Yang warnanya 421 Ini juga sejujurnya Jujur Agak mirip Tapi beda sih Ini lebih coklat Tuh lebih tua gitu Aku emang sukanya warna lipstick kayak gini ya Kalo kita liat-liat ya Gue bukan anak-anak pink banget tuh Kayak gitu Sama satu lagi Nah kalo mau yang kayak lebih Lagi pengen yang agak deep Ini Ini kayaknya karena gue udah habis beli di duty free sih Jadi pada masuk kesini semua Ini si Dior juga Yang Rouge Ultra Care Liquid 786 Jujur Gue pengen gampar diri gue sendiri gitu lah Tiap ngomong jujur Ini tuh Mengingatkan aku banget Sama Emina Creamy Tint Ini kalo kalian liat Bentukannya Formula nya mirip banget Tuh Cantik banget sih emang Kita ambil Emina Bahkan sebenernya masih lebih pigmented Emina sih kayak Meskipun warnanya beda ya Kayak bisa sendiri Intinya sih sebenernya aku beli lipstick ini karena pengen tau aja Pengen reset aja Oke lah Tapi ga tahan lama sih kalo di aku Terus apa ya Lip Balm Lip Balm Kiehl's Ini yang Sebenernya aku dapet dari Advent Calendar Ini enak dari Lip Balm nya Tapi masih lebih moisturizing sih di HC Aku paling suka Terus ada juga ini Hand Cream dari Innisfree Hand Cream Suurnya Jujur ini biasa aja Hand Creamnya ga yang Wow gitu Menurut aku so far ya So far Setelah mencoba berbagai hand cream Yang juara Yang kayak bener-bener Bikin tangan tuh Kayak berasa Luscious banget Dan kayak bener-bener Wuhh Tangan lu halus banget cuy Kayak Tangan bidadari gitu Itu masih si L'Occitane Yang Almond Ada fotonya disini Itu bagus banget sih Terus apalagi ini yang aku bawa Aku bawa ini Eyeliner pake forever Karena kalo misalnya Event gitu Kadang-kadang Kayak suka kayak Bul matanya keliatan ngambang Atau gimana Tinggal dibenderin pake ini aja Dan aku juga bawa parfum Ini Parfum diptick Ini tuh Aku beli yang kayak Gift set gitu loh guys Jadi ya dapet 5 apa 6 parfum Enak banget Ini 7,5 ml Aude parfum Bukan aude toilet Dan wanginya tuh enak banget Ini yang Lombre dan Tuh Gak tau deh Aku tuh waktu Keditiknya Baunya Baunya kayak bau potongan rumput Semuanya Karena kan Dipti kayak agak-agak fresh Gitu kan Aku suka banget bau fresh Tapi aku gak mau yang terlalu kayak Uh Potongan rumput Kayak Atau kayak fresh yang terlalu Uh Bau ini gitu Bau PLan gitu Kayak gue gak mau juga Kayak wangi ruangan kan Jadi It's kinda hard to find the perfect balance Untuk dapetin warna wangi Fresh Yang tidak terlalu kayak Yang masih ada kayak Depthnya gitu loh Masih ada kayak layersnya Jadi ini salah satu yang aku suka sih Karena dia ngasih fresh Tapi juga ngasih kayak kesan Elegant gitu Gitu sih I'm not a vanilla scent Kinda girl Aku gak begitu suka yang manis-manis Gitu sih So You can try this Selamat lagi bedak Sebenernya bedak tuh ganti-ganti aja Tapi karena kemarin Waktu itu abis dari eventnya Estee Lauder Dan kayak Ah dapet ini Aku pengen pake aja gitu Iseng Jadi aku bawa ini deh Ini Estee Lauder yang 2W cake-nya Double Wear Kamu tau kan aku cinta banget double wear Ini yang warna 1W2 Sand Kalo kamu skin tone-nya kayak aku Kamu bisa coba ini sih It's so good dude Kayak bagus banget It blurs everything Jadi kayak poreless gitu Jadi makanya aku coba buat acap Terus udah Ini zip And then Udah sih Aku bawa biskuit Karena aku anaknya cepet emak Ini biskuit lotus Iya kan Oh Terus aku juga bawa Bentar Aku juga bawa obat Yang menurut aku penting banget Buat kamu yang punya sakit mah Oke Jadi aku gak bisa menemukan obatnya Karena kayak aku baru beli banyak Terus kayaknya ditaruh di satu tempat Lagi ibuku dan ibuku lagi arisan Nah Jadi obatnya itu Itu adalah Mi lanta Ya tapi bukan mi lanta yang biasa Jadi mi lanta namanya Chew and melt Itu yang rasa strawberry Sumpah Kayak kalo misalnya lagi Udah ngerasa asem Lampung ke naik atau gimana Aku biasanya minum itu sih Aku gak Aku bukan dokternya Jadi kayak kalian juga kayak cari tau dulu Tapi maksudnya Kalo misalnya kamu biasanya kan Udah kayak sedia Apa sih obat-obat mah gitu Ini cuman kayak alternatif lain Karena dia ada rasanya Jadi kayak gak rasa kapur gitu loh Ngerti gak sih Jadi kayak Ya lebih bearable lah Dan itu mengaruh sih Kalo di aku pribadi gitu Itu beneran nyelamatin banget Karena kan kalo misalnya kayak udah Naik banget Asam lambungnya Dan kayak telat makan atau gimana Pasti kayak langsung kayak Pusing segala macem segala macem Kayak udah rungsing sendiri kan Dan ya udah Jadi satu-satu tablet itu tuh udah bisa nyelamatin aku Banget gitu 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 sih Aku juga kacamata Ini tuh kacamata yang cukup sering detailin sama kalian Nah ini tuh aku beli di Kalo gak salah optik melawai ya Optik melawai penindah mal Atau optik seise Aku lupa banget Tapi ini mereka teat bakar Dan ini tuh jenisnya yang Catet ya guys Alena 9149 Strip 1 Itu ya Alena Nah Kayak gini Tampak saya ketika pake kacamata Gitu guys Kayak kalo bisa lagi kerja yang laptop banget Terus-terusan gitu Aku biasanya pake ini sih G Karena kayak malah aku sakit Lalu ada balut Terus Apalagi ya Oh ini sih Ini juga newfound love aku Kalo kamu tau kan aku suka Anaknya suka banget Yang kayak Balsem-balsem Nah itu waktu kemarin ke Singapore Aku beli ini Meraknya Heritage Rumah Self ini Nah sebenernya tuh ini kayak Roll on oil Hmm Wanginya Kalo kamu gak kebayang Seperti Tiger Balm Dan Kuanglung Bersatu Dan mencair Dan menjadi ini Angetnya pas Kayak nampol gitu Tapi gak yang terlalu Panas banget Tapi juga yang kayak Ya gitu loh aku suka banget Tapi ya itu sih Bau aki-aki gitu Kalo bisa kamu pake ini Jadi Ketakus jangan pake di tempat umum Atau di taksi Atau di bioskop gitu Tapi ini ngebantu Buat pusing Buat sakit perut Buat Apa Masuk-masuk-masuk gitu Atau buat kayak pilk atau apa Ini ngebantu banget sih buat aku Terus aku juga buat peniti yang serenceng Meskipun aku anaknya Dia udah bentuk banget Ini tuh penitinya Belinya waktu itu di kayak collection Dia penitinya bagus banget Kayak kuat banget gitu Fisherman's friend Dan Also My AirPods Nah Ini Ini bener gak boleh ketinggalan Karena kalo gak ada ini Kayak aku stress banget Gue garing banget gak tau ngapain Nah Casenya ini tuh aku juga beli di Shopee Dan harganya juga kayak affordable banget Nama online shopnya apa Karena kayak udah agak lama belinya And then I guess that's all Ini bisa memot segala hal sih Ini kan kalo misalnya Bawa daily needs Nah tapi aku mau tunjukin juga Bahwa ini tuh bisa memot laptop dan lain-lain Ini selain warna hitam kan juga ada warna birunya ya gengs Terus kayak Kayak ini tuh bisa masukin Laptopi Tapi saran aku sih kayaknya Pake case laptopnya dulu lah ya Biar lebih aman Laptop masuk Apa masuk Jadi sebenernya emang ini Udah bilang juga kan di video sebelumnya baru Aku berharap tas ini akan sebermanfaat itu bagi kalian Bagaimana ini bermanfaat buat aku Dan untuk harganya Insya Allah affordable Rp199.000 Ini stoknya juga terbatas Kita launching di tanggal 12 Februari ini Insya Allah di jam 7 malem Kalo ada perubahan aku tulis disini Dan Yah tinggal belinya di Shopee Cuman via Shopee doang Shopee Joseph & Co Tidak pake spasi Nanti aku tolong linknya di bawah So yah I guess that's all for today's video Thank you so much for watching Kalo misalnya kamu ada request Atau apapun yang spesifik Ada pertanyaan atau apapun Just let me know in the comments down below Jangan lupa di like kalo kamu suka Di share ke temen-temen kamu Dan di subscribe untuk nonton video-video selanjutnya Jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan Aku kira rawat suara Aku pamit dulu And I'll see you guys soon Bye bye Have a great day Mwah 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 Mwah